Emosinya kalau udah puncak banget, dia akan bilang apa? Carikan saya bandara terdekat Carikan saya bandara terdekat Saya Bang Del Dan saya Kak Beda Kami Road Trip Indonesia Melusuri pelosok Nusantara Menari di birunya samudera Bernyanyi di lembah-lembah belakang Dusun dan kota Kemana saja Sekarang kita lagi olahraga pagi Dan istirahat ambil-ambil gambar dulu di sini Karena di sini mataharinya pas Dan view-nya juga pas Jadi kita bisa main sepeda Bolak-balik di sini ada persawahan Di sana ada pergunungan Langitnya biru Lumayan ya, ngasuh dulu Udah bermandikan keringat ini guys Olahraga itu dan berjembur matahari itu penting Ini mataharinya cakep banget Pemandangannya juga keren banget Jadi betah kita muter-muter olahraga di sini Ini sawah-sawah, gunung-gunung Sekarang istirahat dulu, nanti lagi kita lanjutkan perjalanan Yuk Ketemu lagi di channelnya Road Trip Indonesia Oh iya teman-teman jangan lupa juga follow Instagramnya Road Trip Indonesia ya Buat yang sudah beli t-shirt, beli mug, beli sticker, beli topi Terima kasih Ya kami ucapkan terima kasih sekali atas supportnya Oh iya ada juga yang tanya Sudah 4 tahun katanya Sudah 4 tahun perjalanan Road Trip Indonesia kok Orang-orang baru pada ketemu channel ini gitu kan Karena terus terang channel ini memang kita baru rutin konsisten upload itu sejak Oktober ya Oktober tahun lalu di Oktober di Sumba Di Sumba 2019 Jadi ya gak heran kalau teman-teman baru ketemu channel ini Selama tahun kami perjalanan Kenapa? Karena tahun-tahun awal itu kami memang disibukan dengan survival ya Kami berkutat dengan Ya kami juga baru awal kan Ya kami berkutat dengan persoalan-persoalan hari-hari Jadi memang betul-betul gak fokus dengan Youtubenya, dengan Instagramnya Kami hanya fokus bagaimana supaya bisa survival Bisa melanjutkan perjalanan Kita masih belum bisa kemana-mana yang hanya bisa di rumah ataupun olahraga Olahraga seperti ini ya kita bisa lakukan karena ini di tempat-tempat yang sepi Alamnya terbentang luas, kita tidak ketemu dengan orang Nah untuk sementara kita mengisi waktu lockdown disini Sementara kita mengisi waktu Ramadan Dan di rumah saja rencananya Bang Den sama Kak Beda mau membuat atau mau mengedit video-video kita waktu perjalanan di Sumatera Awal-awal dulu Dulu kan waktu di Sumatera itu sebetulnya kita udah ada beberapa ya Mulai dari Lampung, Jambi, Ranau, Sumatera Barat sebagian juga sudah ada Nah waktu kita mau masuk ke awal masuk Sumatera Utara juga sudah ada tuh Mandailing Natal Cuma selanjutnya belum lagi sempat diedit Kemana saja kita di Medan Kemudian ya perjalanan kita selama di Medan lah sebelum road trip Indonesia Sebelum Bang Den dan Kak Beda masuk ke Aceh Nah kalau menurut kamu Kamu mau jalan perjalanan kita seperti ini aja Atau kita mau pakai sponsor Kadang-kadang kan kalau sponsor yang besar-besar itu ya Cuma nanti kita dipenuhi dengan target-target Kamu kita gak bisa lagi Namanya gak bisa terlalu menikmati perjalanan Gak bisa menikmati perjalanan lagi Menurut kamu gimana? Nah maksudku Ya tetap Tetap pada track-nya saja yang penting gitu Jadi kalau itu hanya selingan Seandainya orang mau sponsor itu Dijadikan selingan Jangan Jangan Goal kita di awal itu Berubah karena Ya intinya jangan sampai merenggut kebebasan kita Wih ini bagus sebenarnya ya Merah masih segar sekali tukang Om Firdaus tuh tukang mancing sayang Dia hobi mancing Jadi dimana-mana Dimana-mana mancing Sayang suasananya kayak seperti ini katanya Pengen ajak Bang Den itu Mancing Kemudian Om Firdaus beli kaos Pas lihat lokasi kita kirim Wah dekat aja itu katanya Sekilo aja cuma ada di rumah gitu Sekarang dibawain Ikan tuna Ikan tuna Ikan tuna segar banget guys Terima kasih Om Firdaus Terima kasih Om Firdaus Terima kasih Om Firdaus nih ikannya Wih lihat ini bunga-bunganya Wow gila garis itu Deket ya Deket ya 1 kilo Kamu ikan tuna mau masak apa? Gak tau Lihat di Google aja lah Cari di Google Masak apa nih Ya ini ada beberapa nih Gulai Rica-rica Masa manis Otak-otak Rica-rica aja Rica-rica aja Tapi lihat dulu kita Punya nggak bumbunya Tapi dia tulisannya Rica-rica kemangi pedas Kemanginya nggak ada Wah kemiri Empat butir Kunyit udah Cabai udah Bawang merah Bawang putih jahe udah Serai udah Terus ada juga yang tanya Bagaimana caranya menghadapi Perbedaan pendapat Ya kalau perbedaan pendapat Itu sih biasa ya Apalagi kalau Bang Den Bawang berbedaan pendapat Ini kan hampir nyaris Ya 24 jam sehari Kita sama-sama Jadi ya wajar aja Kalau ada momen-momen Kita tuh berantem Momen-momen kita itu cekcok Itu pasti Karena satu hal ya Sebuah hubungan Kalau nggak ada berantemnya Nggak ada kosletnya Nggak ada ributnya Itu nggak sehat Bener nggak? Kata Bang Eka Kata Bang Eka Tapi jangan juga konflik terus-terusan Mungkin karena tidak sehatnya itu Dalam artian Banyak yang dipendam Kalau seandainya tidak diungkapkan gitu Betul Jadi pasti ada salah satu yang tertekan Salah satu yang tertekan Yang tidak berani mengungkapkan Mengekspresikan Karena waktu kita berantem itu Waktu emosi lagi puncak itu kan Kejujuran keluar semua tuh Apa yang disimpen-simpen tuh Buar Orang paling jujur Berpasangan itu waktu berantem Cuman bagaimana kita menyikapnya Kalau kita berdua tuh Setiap berantem itu Berusaha Siapa duluan yang akan menetralisir Jadi nggak diperpanjang-panjang Beranggap berhari-hari Banda orangnya juga keras Kak Beda juga orangnya keras Kalau ribut Wah udah Meledak Kiamat Keluar api Buar Meledak-ledak Kebun binatang nggak keluar tapi kan Kebun binatang tapi nggak keluar Cuman kadang-kadang kalau Kak Beda itu paling sering Emosinya kalau udah puncak banget Dia akan bilang apa? Carikan saya bandara terdekat 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 Wah Pulangkan saja aku kepada orangtuaku Salamnya nggak ada Sama kemangi yang nggak ada Iya kan? Namanya juga Rica-Rica ala-ala Kemirinya 4 butir Ini kemiri masuk Semua masuk Kok jadi kayak gitu? Yang di Youtube nggak kayak gitu jadinya? Iya karena dia pakai ini Bumbunya pakai air tadi Terus gimana? Jadi kita pindahnya ke blender yang nggak ada air Ini kan blender bumbu kering Kalau pakai blender gini Ada yang minta carikan bandara terdekat Tak beda Tapi biasanya sih nggak sampai Nggak sampai ke bandara udah baikan lagi Iya kan? Iya Biasanya gitu Tapi biasanya pas lihat-lihat harga tiket malah Hahaha Enggak kanal Enggak sampai Enggak sampai ke situ Pasti cek di Google Cek di Google Cek di Google gini nanti Lihatinnya Wah mahal kayak jadi Iya Lagi marah masih mikirin duit juga Harganya wah mahal Ini kita kebetulan lagi di atas Merpati Bisa nggak lihat tradisinya aja Pak sedikit Naik ke atas Bapak udah dimana nih Merpati Oh lagak tentu Ya naik aja terus Nanti ada tanjakan Itu ada ukuran nggak Ini kita lagi masak-pasak ikan tuna Buat berbuka puasa Tiba-tiba ada Telepon dari Indah Logistik Katanya barang kita Baju kita sudah sampai Yes Akhirnya Yuk kita tunggu di depan aja Kamu lanjutin masaknya sayang ya Mana belum ada Belum ada mobilnya Disini memang sepi jalanannya Sepi sekali Loh Cuman ada satu motor Indah Logistik Cargo Hayah Ada dua kolih ya Iya Pak Terus kita pakai masker Terus kayaknya ada yang ngelorasi tanda tangan Tanda tangan Ini dengan nama Aku udah pindah dari Merpati Alhamdulillah sampai Akhirnya sampai juga Ini Ini kaos kita T-shirt yang dikirim dari Sumatera Ini karena Situasi seperti ini Jadi lama pengirimannya Sebulan Biasanya 17-20 hari Oh iya Tunggu dulu Hentong Kasi tips Terhenti Oke Ini tulisannya tuh Paya kumbu Paya kumbu palu P-Y-P-Y-K-P-L Jemur Ini kita jemur dulu Karena mau disemprot Juga takut basah nanti Bajunya di dalam Kita jemur Disini kan parasnya terik sekali Jika kita jemur sampai lama dulu Banyak yang bisa kita eksplor Sebetulnya ya Kita bisa mengeksplor Budaya Kita bisa mengeksplor Sejarah Kita bisa mengeksplor Adat istiadat Dan lain sebagainya Perjalanan kami Tidak fokus ke satu hal Jadi kami memang Hanya berjalan Survival Dan nanti di perjalanan itu Apa yang kami temui Apa yang kami jumpai Itu yang akan kami Eksplor sedikit-sedikit Karena kami juga bukan budayawan Kami juga bukan sejarawan Tapi yang paling penting Dari semua itu adalah Bagaimana yang kami inginkan Kami punya hubungan Kami terhubung dengan orang-orang Yang kami temui Dan kami catat Sebagai Memori 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 indah Kami ingin punya hubungan Dengan berbagai macam orang Kami ingin punya hubungan Dengan berbagai macam Latar belakang budaya Dan bahasa Itu juga kenapa Kami banyak memilih Itu tinggal Tinggal di rumah-rumah penduduk Karena Itu akan terjadi hubungan Secara personal Ya Kita punya relationship Dengan penduduk setempat Yang akhirnya menjadi saudara Itu yang menjadi sebuah Kebanggaan Kadang-kadang Sangat emosional Dan berada di lingkungan mereka Ya Berada di lingkungan mereka Sudah belajar budaya juga Bahasa Dan itu yang kadang-kadang Kalau kita mau pergi Biaya, karakter Ya Itu kalau udah Udah nyatu Udah nyambung Waktu kita mau berangkat Itu udah emosional sekali Itu Mana-mana Berurayan air mata Udah pokoknya Itu momen-momen Yang seperti itu Yang tidak Bisa dibayar Itu Itu kuncinya Udah kering terus Baru masuk minyaknya Hmm Masuk minyak katanya Sesuai dengan yang di Youtube Udah kering tuh Udah masukin minyaknya Banyak kah? Begini Lagi Banyak dia Hah Serai Cabai Masukin ini nanti nih Kalau udah wangi Itu apa tuh Cabai 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 bulet-bulet Ini ngarang nih Dari saya di Youtube Apa Ini kalau mau pedas Baru dia Diklatus Apa tuh Serai Cemplung aja di Udah datang kos kita Jadi nanti Sambil masak Sambil di Di Kabarin Kabarin Kamu banyak yang nungguin tuh Di daerah timur sini Nah Pagi Cukup lah Oh ini yang potongannya aneh Gini ya Ini potongannya aneh Ini yang di temi temi nih Gak apa gak sih Haduk 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 Sampai dia tercampur Cukup Kurang Iya Eh kayaknya Kurang nih Udah bisa masak rica rica ya Nganeh Oke Rica rica Kamu gak boleh cobain puasa Nantinya kira-kira aja ya Kira-kira aja garamnya kan Mudah-mudahan sesuai dengan harapan rasanya ya Mantap Mana temenmu Kucingmu yang mau melahirkan Aku kasihin sayang Diatin di pojokan Udah aku kasihin tempat itu Hei kamu Mau melahirkan ya Kamu kayak mau melahirkan di pojokan Kasihan Tutupin aja nih kali ordennya Biar gak gelap Kasian ya silau Ini mau melahirin Kita menemukan kembali nih Sifat dasarnya orang Indonesia itu Dan bagaimana Kesenangan Bagaimana kebahagiaan kita Ketika kita terhubung Satu sama lain Kayak di Palu ini Salah satu itu kita merasakan banget ya Kesambutannya luar biasa Dari subscriber Dari yang nonton youtube kita itu tuh Mereka tuh sangat bersahabat ya Ada yang nganterin ikan Berbuka puasa Kayak omjek itu dia bantu Bang Den ini kan butuh visio ya Visio itu adalah minyak lapa murni itu Kalau yang menjalankan pola hidup keto ini kan Butuh itu gitu kan Sampai yang itu-itu kita disiapin Bang Jack sama Om Ilyas ini berulang-ulang bilang selalu Bang Den apapun yang dibutuhkan di kosan Tolong kasih tau Jangan sungkan-sungkan Jangan malu-malu Mereka betul-betul Apa ya Betul-betul ingin membantu gitu Ingin membuat kita tuh nyaman disini Ini sebelum kita Sebelum kita bongkar Kita semprot dulu sama adik infektan muayah Kiriman kita bongkar dulu ya Berapa jam ini Woi Pesta-pesta Party-party Akhirnya birunya datang juga Kuning abu-abu Woi ini Bebanin seruling-sing ya Nanti kita mainnya main kirim-kirim mainnya Gwotin naikin ke turun-sing aja Kalo masih banyak Kirim-kirim aja Dan kalo mau ngurangi beban Ada yang turun satu kamu turun Jadi 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 bagi yang masih bertanya juga Dari mana kami Membiayai perjalanan selama ini Inilah jawabannya Pemirsa Ini jawabannya Jadi mereka mungkin Belum menonton video Youtube Roadtrip Indonesia Dari awal Gak apa-apa Kan belum tahu Atau Baru bergabung dengan channel Roadtrip Indonesia Jadi belum sempet nonton video-videonya Dari awal kan Kalo udah lama Sudah tahu Gak bertanya lagi Kalo Sudah lama Dia gak bertanya Tapi nanyain Ada close baru gak Ya Seperti biasa ya Disini Kalo sore sore Anginnya kencang sekali Jadi Buat teman-teman Roadtripers semua Kalo kalian merasa Video ini cukup bermanfaat Dan ingin membantu kita Untuk mencapai 100.000 subscriber pertama Silahkan yang mau share Silahkan share Di grup-grup Di komunitas Yang Pilih aja videonya Menurut kalian Mana yang layak Layak neng Layak neng Banyak motor Jadi kalian pilihnya salah satu Video Roadtrip Indonesia Menurut kalian Suka Dan pantas Untuk di share Di share aja Supaya kita bisa capai 100.000 subscriber pertama Ya Amin Kalo bisa sampai 1 juta Nantinya Jadi kita memang bikin Channel Alternatif Karena kalian pikir Kalo kita lihat juga di Youtube Itu kan capek juga ya Tiap hari kita dicekokin Masalah Corona Masalah politik Masalah pertentangan Masalah Perebutan kekuasaan Isinya itu semua Jadi Kami Roadtrip Indonesia Berusaha hadir Untuk Memberikan sebuah Suasana Lebih segar Suasana damai Suasana keindahan Dan persaudaraan lah Dalam Situasi yang Sangat Complicated ya Sekarang ini ya Dalam sirus Coronanya lagi Politiknya lagi Ekonominya lagi Dan Semua sudah bicara itu TV sudah bicara itu Youtube Semua sudah bicara itu Di berita Semua tentang itu Kadang-kadang kita udah Rasa kepala ini Aaaaaa Bang Sopyan Itu dia Mereka tadi Aku nunggu gosen Sekarang kita Abang Sopyan ya Abang Sopyan ya Abang Sopyan Ya Ini lagi tunggu Mau kirim ke itu Ke mana Ke Om Eko Ke Om Eko Di Naman Tinggal lantar ya Tinggal lantar Tinggal lantar Uangnya bayar di sana Ya Kirimnya kemana tuh Tauan juga Jalan Raging Ganggang Ganggung Hehehe Jalan Raging Ganggung Nama jalannya susah Nomor 8 Nanti Bapak Eko-nya sudah tunggu ya Pak Oke Jadi pembayaran di sana Ya Bayarannya di sana Kalau ini dari aku Oh makasih Lalu dari aku, iya Lalu lihat aja Oke Dapet kamera nih Nanti lihat di Youtube Roadtrip Indonesia Youtube nya apa ya? Jadi untuk kawan-kawan yang di Palu Inilah cara kami kirim T-shirt Roadtrip Indonesia dan merchandise lainnya Jadi sementara ini kita tidak bisa berjumpa Kita via Whatsapp saja Dan via Gosen Jadi abang driver Gosennya Yang kasih Silaturahmi Yang menyambung silaturahmi Yang menyambung silaturahmi Hihihi Tadi abang Gosennya lucu banget Ya saya dapet kamera ya katanya Dapet kamera Ceruling Senja kalau lebih dari jam 12 siang Dia pindah kesini Ya karena disini itu Adem Jadi dia tertutup dengan gedung Dengan rumah Kalau pagi Di situ Di bawah pohon rindang itu Nah jadi kita Baku pindah saja Bahasa orang sini Baku pindah Bahasa timur juga baku pindah Oh iya Oh iya Di kupang Kupang NTT Padahal gak nyentuh juga Tapi kan gak paksa aja Cisi tangan Kamu di komplain sama penonton Bagaimana Indonesia Cisi tangannya Ini gak pakai sabun ya Ya kan itu sedikit uang Ya betul 20 detik Sesuai dengan Penjuran DH Oh kalau dia lagi di luar gitu ya Iya kadang-kadang di luar itu Terlalu Ini Buru-buru Buru-buru Iya pengen buru-buru Cepat masuk ke dalam kan Daripada ketemu orang makin banyak Terbang gak merah Ya ada juga yang nanya Apakah selama perjalanan panjang ini Tidak mengalami kejenuhan Dan kalau terjadi kejenuhan Bagaimana cara mengatasinya Kalau jenuh Kamu jenuh gak? Jenuh Enggak ya Kalau maksudnya kalau Jenuh setiap saat ya Enggak Jenuh maksudnya mungkin Pengen pulang gitu loh Oh iya Bukan jenuh tapi rindu Dibilang jenuh ya bukan jenuh Tapi kalau jenuh perjalanan Kayak kita gak pernah jenuh Udah ada cara mengatasinya gimana Karena tempat yang kita datangin Lain-lain ya Orangnya lain-lain Yang kita temui Gimana bisa jenuh Homesick tuh ada sesekali Ini kayak misalnya Suasana lebaran Puasa Itu ada tuh kepikiran Aduh kalau di kampung Atau dengan keluarga Nanti lebaran tuh Enak kali ya Seru gitu kan Terus makanannya ada ini Ada itu Kalau gitu ada Cuman itu kadang-kadang Bentar aja Nah kalau kejenuhan-kejenuhan Biasanya kan gini Gimana kita mau jenuh Kalau Ya Kalau sudah mulai jenuh Ya kita berangkat aja Keluar lagi Kita pergi ke kota selanjutnya Ke pelosok selanjutnya Ke desa selanjutnya Kita akan ketemu alam yang baru Ketemu budaya baru Daerah baru orang-orang baru Jadi itu cara kita mengatasinya Iya Jadi gak pernah aja Menurutku sih gak pernah aja Loh Karena selalunya Kita akhirnya Menikmati Di satu tempat Sampai Gak bisa move on Sering Sering Keenakan Keenakan Nyaman gitu Mungkin ya Keenakan nyaman Pernah tuh kayak waktu dulu kan Di beberapa tempat itu Teman-teman subscriber Teman-teman follower tuh bilang Udah kelamaan nih Jangan lupa Ntar ganti nama aja Road Trip Indonesia sama Road Trip Aceh Waktu kita di Aceh Karena saking lamanya Ya memang kita Karena kita lagi menikmati ya Karena memang konsep perjalanan kita begitu Ketika kita di satu tempat Dan kita merasa kita masih menikmati Ya udah kita menikmati terus gitu Gimana ada momen kita memang harus berangkat Harus move on lah Jadi ya sulit ya Mau dibilang jenuh Karena kita ketemu daerah baru terus Kita ketemu orang-orang baru terus Ketemu alam Indonesia yang cantik Terus menerus Jadi kalau mau dibilang jenuh Sepertinya bukan kata yang tepat ya Iya bukan kata yang tepat buat kami Karena gini Hidup kami tuh baru terus gitu Hari-hari baru Ketika kita buka jendela tempat baru Ketika kita bangun Suasana baru Tempat baru Orang-orang baru Jadi udaranya baru Dan persamaannya adalah Orang yang baru kita temui pun Seperti orang yang sudah lama kita kenal gitu Persamaannya kayak gitu Dimanapun Itu persamaannya Gitu tahu kenapa Karena mereka kebanyakan sudah mengikuti kan Mengikuti cerita Jadi terkonek secara dunia maya dulu ya Betul Mereka udah nonton Youtube kita Jadi udah mengikuti Apalagi ada orang yang betul-betul mendalami Dia mengikuti dari awal Dia perhatikan detail-detailnya gitu kan Bahkan lebih ngerti dari kita Kita sekarang udah lupa dengan adekanya Mereka yang ingetin Ada yang seperti itu Jadi ketika ketemu udah connect langsung Jangan lupa subscribe channel Youtube ProTrip Indonesia ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru Ada warna kuning juga Dengan panjang juga ada Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah Itu Adi Adi Namanya Adi Anaknya bapak Anaknya bapak Hei Hei Ini dapat kiriman nih Dari mamanya Adi Hei Untuk berbuka puasa Binte namanya nih Ini Ini dari jagung Nama itu Singkong Ini makanan khas Palu Bapak sama ibu sebelah itu tetangga kita Mereka belum lama ngontrak disini Bapak ibu itu korban likuifaksi Oh di daerah Perumnas Balarwa Jadi mereka Rumahnya sedang dibangun Jadi rumah bantuan itu sedang dibangun Jadi sementara Dikontrakkan oleh pemerintah Palu Disini Ya ini Ini udah kedua kalinya Kita dikasih binte sama ibu Eh terima kasih mamah Adi Nanti Nanti Gantian aku nganter Tapi gak tau apaan Oh iya Saya sendiri yang Apa Ya udah itu dulu Kamu nanti mau bikin ituan gak tutorial Tutorial pakai autan Banyak yang kasih tau tuh pakai autan Oh iya Masalah yang kemarin kita tabrakan itu kan Di komentar juga banyak yang kasih tips Cara memperbaiki yang bekas-bekas baletnya itu Cuman tadi kita belum bisa keluar hari ini Nanti kita mau coba Ada yang bilang pakai autan ya Pakai autan Pakai autan Nanti besok deh kita coba Di episode yang selanjutnya Gimana cara mengkomponnya pakai autan Katanya bisa Sudah itu dulu Ini mau dikirim kemana aja nih Ini Waduh ini aku bacain Ini Ke Bapak Abdul Karim Amir Di Makassar Cuman gak jadi dikirim hari ini kan Besok berarti Ini om Kemal nih Di Tanggerang Terus Om Asep Permana Di Kuningan Jawa Barat Ini om Adikin Tarigan Di Makassar Udah pending 2 hari 3 hari nih Abis kita gak keluar-keluar Si Randy di Manado Bapak Haji Anto Di Jakarta Barat Nah Bapak Haji Anto Ini lagi nih kita amplopnya kehabisan Amplopnya kehabisan Ini Bang Farid di Gorontalo Belum dibungkus Om Faldi di Bandung Om Samsul ngirim untuk saudaranya di Bogor Ya maaf kita gak bisa kirim tiap hari Karena kita harus Atur waktu untuk keluar Jadi misalnya 4 hari sekali Begitu Atau 3 hari sekali Pokoknya seminggu 2 kali Jadi kita kumpulin dulu sekalian Baru jalan Gitu Jadi mohon maaf kalo terlambat Pengirimannya Sudah dari sananya pun terlambat juga Karena mereka selalu bilang Ekstimasi 7-10 hari Mereka bilang kayak gitu kan Karena mereka gak yakin juga Kalo ada apa-apa Jadi mereka bilang aja 6-10 hari 6-10 hari Gitu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax